Langsung aja kita masuk ke pembahasan kita pada bagian, di bagian yang keempat Avengers part yang keempat. Nah saya ingin memulai dengan pertanyaan, karena udah tiga minggu kita ngebahas pembahasan ini. Jadi saya ingin memulai dengan pertanyaan ini pada hari ini. Kalau kebetulan anda baru duduk, anda juga baru bisa ngikutin apa aja yang kita bahas pada pagi hari ini. Nah saya ingin memulai dengan pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang saya tanyakan, apa tindakan heroik terakhir yang saya atau yang anda lakukan? Dalam beberapa minggu terakhir mungkin, atau dalam beberapa bulan terakhir, atau dalam satu tahun terakhir. Jadi apa tindakan heroik terakhir yang saya atau yang kita atau yang anda lakukan? Coba anda pikirkan ini, sehingga anda mulai mikir, saya melakukan tindakan heroik apa ya? Saya gak terjun dari gedung untuk nyelampetin, orang mau bunuh diri juga belum. Sebagai yang sudah, saya mulai mikir Bapak Ibu. Nah mungkin pertanyaan yang lebih simpel adalah gini, yang perlu kita tanyakan. Kapan terakhir kali kita melakukan tindakan heroik? Kalau tadi apa tindakan heroik terakhir yang kita lakukan? Ini pertanyaan kapan terakhir kali kita melakukan tindakan heroik terhadap sesama kita? Sebagai saudara mungkin akan menjawab, oh Elia kalau aku sih baru dua minggu lalu. Ada orang mau tenggelam di kolam renang dan aku tenggelam juga untuk menyelamatkan orang itu. Wow kalau itu anda luar biasa sekali, anda hero Bapak Ibu. Atau sebagian anda akan berkata gini, waktu TP6 kebakaran, saya orang pertama yang naik di api itu. Saya selamatkan orang-orang yang hampir kebakaran. Bapak Ibu, kalau pun itu anda, anda juga sangat luar biasa. Yang lain anda mungkin gini, kalau saya apa ya? Kapan terakhir kali saya melakukan tindakan heroik? Mungkin sebagian anda gini, aku baru aja tolong makco aku untuk bikin Facebook di handphonenya. Wah Bapak Ibu, sebagai sebagian anda mungkin itu adalah tindakan heroik yang anda lakukan. Menolong omah anda, makco anda untuk bisa connect dengan rekan-rekan di masa SMA-nya. Kalau masih hidup Bapak Ibu, selesai. Nah sebagian yang lain, sebagian anda mungkin anda berkata, aku baru bantu Papa Mama, aku setting internet wifi di rumah mereka. Supaya mereka bisa browsing-browsing internet. Mungkin sebagian anda akan menjawab hal seperti itu. Nah buat sebagian kita yang lain, mungkin anda gini, iya ya kapan ya? Apa tindakan heroik yang bisa aku lakuin? Nah Bapak Ibu, selesai. Saya mendengar sebuah cerita yang sangat menyentuh sekali. Satu hari ada orang yang bernama Mrs. P. Dia sudah bekerja, punya karir di sebuah bank selama 30 tahun. Dan Mrs. P ini, dia meninggalkan karirnya yang dia jalani dan masuk ke tahun yang ke-30. Meninggalkan karirnya untuk menjalani sebuah pekerjaan yang baru. Pekerjaan ini bagi dia bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi merupakan panggilan hidup. Apa yang dia lakukan? Dia set up rumahnya untuk menerima orang-orang lansia atau orang-orang yang sudah uzur. Supaya apa? Supaya dia bisa merawat orang-orang tersebut di usianya yang sangat lanjut. Dan harapan dia adalah orang-orang ini meninggal dunia, meninggalkan dunia, berpulang ke tempat asalnya. Dimanapun itu mereka berada, apapun kepercayaan mereka. Harapan dia adalah orang-orang ini meninggal dengan luksuri dan dengan digniti. Wow, ninggalin karir banknya 30 tahun kemudian melakukan ini. Dan dalam 9 tahun terakhir, Mrs. P ini rumahnya ada 12 orang lansia. Dan dia bilang, dalam 9 tahun terakhir ada 3 lansia yang sudah meninggal di rangkulan dia. Ketika dia diwawancara oleh sebuah koran dan wartawan, ditanya, Mrs. P kamu punya karir 30 tahun di bank, kenapa kamu mau lakuin ini? Kenapa? Apa kamu gila? Kemudian dia bilang gini, banyak orang berpikir saya gila ngelakuin itu. Tapi saya gak gila, saya sedang menjawab panggilan hidup saya. Dan dalam 9 tahun terakhir, semua orang yang meninggal di rumah dia, itu Bapak Ibu surah sekalian. Dia bilang gini, sebelum timpeti mati, angkat jenazahnya, harus dia yang mandikan. Harus dia yang kasih pakaian yang terbaik, bukan hanya baik. Mungkin termasuk kategori mahal, Bapak Ibu surah sekalian. Karena harapan Mrs. B adalah, orang yang akan meninggalkan dunia ini, harus meninggal dengan terhormat, dengan luksuri, dan dengan dignity. Itu harapan dia. Waktu saya memikirkan cerita ini, saya dengar cerita ini, jujur aja, saya pandingin dengan diri saya, saya gini, gila men. Kalau saya parah banget dong. Kalau dia baik banget, mulia banget. Sebagian saudara mendengar cerita ini, saudara membandingkan dengan diri anda, aduh gila ya, Mrs. B itu mulia banget. Kalau kita-kita ini, malah gak kepikiran hal seperti itu, parah banget dong kita. Nah, Bapak Ibu surah sekalian, sehingga pertanyaan berikut ini, mungkin akan merubah cara pandang kita, dan akan mengajak kita melihat alur pembahasan kita dalam 30 menit ke depan ini. Kalau pertanyaan di awal kan susah ya, apa yang sudah kita lakukan ini yang heroik? Kapan terakhir kali kita melakukan yang heroik? Sebagian kita gak bisa nemuin jawabannya. Nah, coba surah renungin pertanyaan yang berikut ini, surah. Ini mungkin lebih mudah untuk menjawabnya. Surah siap? Berikut ini pertanyaan yang mungkin lebih mudah menjawab. Nah, perhatikan ini, surah. Kita lihat ya sama-sama pertanyaan selanjutnya. Apa tindakan pahlawan yang orang lain lakukan bagi anda? Apa tindakan pahlawan yang orang lain lakukan bagi anda? Atau, atau gini, siapa orang terakhir yang jadi pahlawan buat anda? Mungkin bagi kita, ini adalah pertanyaan yang lebih mudah untuk menjawabnya. Karena sebagian anda akan berkata gini, saya belum nyelamatin orang dari api, saya juga belum nyelamatin orang yang hampir tenggelam, tapi surah, perhatikan ini. Orang yang bantu anda, yang bantu saya, orang yang invest dalam hidup kita, orang yang kasih waktu buat kita, orang yang kasih bantuan waktu kita lagi kacau, orang yang merangkul kita saat kita lagi kacau, mungkin itu pasangan anda, pasangan anda yang mungkin harus nunda karirnya, supaya saudara punya karir yang lebih maju, pasangan anda yang berkorban untuk hidup saudara, supaya saudara bisa terus dipus makin maju, atau mungkin itu teman-teman anda yang support anda, yang gak pernah menyerah dalam hidup saudara, mungkin itu adalah orang tua kita, papa, mama kita yang gak pernah habis-habisan, dan gak pernah menyerah buat kita, papa, ibu, saudara, mungkin anda bertumbuh dengan orang tua yang single parents, dan selama ini anda menyaksikan bagaimana mereka fight sendirian, hanya untuk membesarkan anda, untuk membuat anda menjadi seseorang yang punya nilai dan kualitas dalam dunia ini, sebabnya anda mulai mikir, kalau itu lebih gampang jawabannya, aku tahu orang ini, aku tahu orang itu, ini yang dia lakukan buat aku, mungkin guru saudara, mungkin tutor saudara, bagi yang nakal di sekolah mungkin guru gak termasuk, bapak ibu saya, mungkin itu pembina rohani anda, bapak ibu saya, mungkin itu pendeta anda, yang tanpa alasan, just believe dalam hidup saudara, tanpa alasan believing terhadap setiap kita, dan kita berpikir, oh iya man, these people are hero, orang-orang ini adalah pahlawan, nah, setelah perhatikan ini, waktu kita mikirkan, tindakan kepahlawanan yang mereka lakukan sama kita, mereka kasih waktu buat kita, mereka kasih energi buat kita, mereka kasih pengorbanan, kita semua suka, yang setuju dengan saya katakan yes, sehingga kita bisa meraih definisi kata pahlawan gini, heroes sacrifice part of their life for your life, yang namanya pahlawan itu mengorbankan sebagian dari hidup mereka untuk hidup anda, nah ini kesamaan yang semua orang bisa pikirkan, yang siapapun kita bisa pahami, apapun latar belakang kita, anda baru di gereja ini, atau anda lama di gereja ini, anda bukan Kristen sekalipun, kita semua setuju dengan satu kesamaan bahwa gini, heroes always sacrifice, yang namanya pahlawan itu selalu berkorban, pahlawan berkorban, mengorbankan sesuatu untuk mungkin, mengatakan tidak akan sesuatu supaya, anda bisa jawab sendiri titik-titiknya, mengatakan tidak supaya mungkin bisa nabung untuk sebuah goal, untuk sebuah nilai, untuk orang-orang yang dicintai, kita korbankan sesuatu untuk kemudian hari, dan heroes always sacrifice, dan ini yang terjadi realita yang ada di tengah-tengah kita, nah Bapak Ibu melihat perspektif ini, kita semua anda yang Kristen atau bukan Kristen sekalipun, kita semua akan setuju bahwa gini, sacrifice is one of the way to help create our own future, berkorban adalah salah satu cara untuk menolong menciptakan masa depan kita, boleh kita ucapkan dalam bahasa Indonesia bersama-sama dua tiga, berkorban adalah salah satu cara untuk menolong menciptakan masa depan kita, nah waktu Yesus datang ke dunia ini, ia memperjelas konsep sacrifice, coba kita lihat kata-kata ini yang dikutip oleh Yohanes, yang dia dengar dari Yesus, Yohanes 15 ayat yang ke-13, Yohanes 15 ayat yang ke-13, ini kalimat yang cukup dramatis, ini ayat yang cukup dramatis, kalau Surah mau ikuti kita baca sama-sama dua tiga, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, Surah perhatikan kalimat ini, kalau Surah mau baca sebentar lagi, satu dua detik lagi silahkan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, waktu saya baca ini Surah, saya ngebayangin gini, seandainya ayat ini dijadikan film, tidak ada kasih, yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, seandainya ini dijadikan film, nangis gak Surah? kalau Surah lihat film pengorbanan Surah, drama Korea, aduh, mulai matanya berkaca-kaca, sampai Surah nangis, sampai perlu tisu, Bapak Ibu Surah sekalian, ketika Surah lihat drama Hollywood, Hallmark mungkin Bapak Ibu Surah sekalian, Surah lihat film pengorbanan, gak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang memberikan nyawanya, ketika ini di-filmkan Bapak Ibu Surah sekalian, weh, kita semua terharu, kita tersentuh, dan kita menangis, Surah tahu realitanya, kita masuk ya, kita lanjut ya, kita semua suka konsep korban, selama orang lain yang melakukannya, benar Surah, kita menangis dengan konsep korban, pengorbanan, sacrifice, selama, perhatikan ini Surah, orang lain yang melakukannya, kita akan nangis, waduh gila, Surah tahu yang drama Korea, atau cuplikan video Korea, yang anaknya buta, kemudian Bapaknya harus kasih matanya, waktu anaknya bangun, dia lihat Bapaknya gak punya mata, semua yang habis lihat video itu langsung tersentuh dan menangis, benar Surah, kita semua suka ide korban, selama, apa Surah, orang lain yang melakukannya, kita suka lihat orang lain menyangkali dirinya, dan kita berharap, kita akan berkata, seharusnya suami itu loh, coba, ngomong-ngomong sama kawannya, itu loh, makanya Bi, suami itu harusnya kayak gini korbannya, lihat, kita mulai banding-bandingin suami kita Surah, kita mulai banding-bandingin istri kita, iya Mi, makanya istri itu harusnya kayak gini, kita semua suka lihat pengorbanan, selama orang lain yang melakukannya, tapi kita sendiri gak suka yang namanya pengorbanan, yang setuju dengan saya katakan yes, sebagian Surah mungkin gak setuju dengan saya, kita lihat Surah, ini beberapa contoh praktikal, ini contoh praktikal, Surah bisa ikuti, ini dalam area kesehatan nih, contoh ya, semua orang suka ketika ada pengorbanan, selama orang lain yang melakukannya, kalau kita yang suruh korban, mungkin kita akan mikir berapa kali, nah dalam area kesehatan, Surah kita semua tahu ini faktanya, semua orang makin tua, yang setuju dengan saya katakan yes, selamat ulang tahun ya, happy birthday ya, makin menua ya, udah pasti, bener kan, nah, semua orang makin menua, kita semua juga gak makin kuat, pasti makin lemah, nah, Bapak Ibu surah sekalian, kita tahu ada makanan-makanan yang gak baik, tapi kita gak mau sacrifice, untuk gak makan makanan-makanan yang gak baik, saudara tahu, nilai darah saudara, rapor darah saudara gak baik, saudara tahu kolesterol anda tinggi, asam urat saudara tinggi, tapi kalau disuruh korban gak makan babi, Bapak Ibu surah sekalian, gak makan samcan, saudara gak bisa, padahal kita tahu perlu sacrifice sekarang, untuk better later, sesuatu yang lebih baik di kemudian harinya, ini contoh dalam area keuangan, kalau kredit saudara banyak, sudah terus dikejar-kejar oleh bank, tapi kita gak mau sacrifice, untuk nyelamatin keuangan kita, kita gak mau start belajar budgeting yang benar, kita gak mau berhenti shopping-shopping yang gak dibutuhkan, kita gak mau berhenti untuk gak traveling yang menghabiskan uang, atau hobi, atau coffee, apapun yang selalu memaksa kita keluar uang, padahal kita tahu kalau kita sacrifice sekarang, itu baik untuk nantinya, dalam relationship bagi anda yang single-single, anda tahu anda seharusnya tidak berpacaran dengan orang tersebut, tapi mau menghentikan hubungan itu, kita gak berani, takut apa? takut sacrifice perasaan sekarang, padahal kalau saudara teruskan, sacrifice-nya bukan cuma perasaan anda, termasuk anak-anak anda ke depan, kedua belah keluarga, dan kita korban makin besar, kita tahu kita bisa sacrifice sekarang, untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya, nah Bapak Ibu surah sekalian, sebagai anda yang sudah menikah, anda tahu anda perlu nyelamatin pernikahan anda, sudah ada tanda-tanda gak sehat, anda tahu anda perlu berkorban waktu, berkorban perhatian, prioritas, tapi gak ada yang mau korban, dua-duanya maunya terus-terusan seperti itu, dan berantem perkara yang sama dalam dua tahun terakhir, karena kita suka lihat pengorbanan, selama orang lain yang lakukan, bukan kita yang lakuin, yang setuju dengan saya yang katakan yes, nah Bapak Ibu surah sekalian, padahal ini yang perlu kita ingin bersama, sacrifice is one of the way, to help create our own future, kita baca sama-sama sekali lagi ya, dalam bahasa Indonesia, dua-tiga, berkorban adalah salah satu cara, untuk menolong menciptakan masa depan kita, nah kita lanjut Bapak Ibu surah sekalian, ketika ada, selalu ada pergumulan, antara yang kita tahu, dan yang kita percaya, dan yang kita perbuat, saya ulangi sekali lagi, ketika selalu ada pergumulan, antara yang kita tahu, dan apa yang kita percaya, dan apa yang kita perbuat, Yesus dia masuk dalam pengajarannya, ada sebuah pengajaran Yesus yang baik sekali, Matius 16 ayat yang ke-25, kita lihat bersama-sama, Matius 16 ayat yang ke-25, kalau sudah gak bawa Alkitab, surah bisa baca dari layar kita, kalau sudah siap bersama boleh ada Yes, supaya kita bisa baca bersama-sama, dua-tiga, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya, sebagian saudara yang baru, surah duduk disini, surah mikir, apa maksud dari ayat ini, nah surah saya jelaskan sedikit, Yesus dia itu sedang ngobrol dengan murid-muridnya, dia kasih konsep tentang ini, pengorbanan, tentang sacrifice, nah sebelum kita melihat dan ambil hikmah dari ayat yang ke-25, saya ingin mengajak saudara mundur dikit, lihat ke beberapa ayat sebelumnya, karena dari beberapa ayat sebelumnya, kalau saudara ikuti perikub ini, saudara akan menemukan ini, ada konsep-konsep berpikir, yang seringkali juga kita pikirin, tapi bagaimana apa yang Yesus ajarkan, ini akan merubah cara kita berpikir, nah sebelum kita menyelesaikan ayat 25, kita lihat dulu mundur dulu ke ayat 15, ceritanya itu seperti apa, kok bisa sampai di ayat yang ke-25, surah siap, ayat yang ke-15, kita lihat sama-sama, ini awal mula ceritanya, Yesus tanya kepada murid-muridnya, guys, menurut kamu siapa aku? what do you think I am? menurut kamu siapa aku? yang paling extrovert, Petrus muridnya, dia jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, wah powerful banget jawaban Petrus, nah surah saya membayangkan gini, sebelas murid yang lain, nunggu, kira-kira Yesus balas apa ya, sama jawabannya Petrus ini, setelah perhatikan jawaban Yesus ayat yang ke-17, dia bilang gini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan bapakku yang di surga, Petrus gini, yes, biasanya selalu salah di depan Yesus, dan sebelas murid yang lainnya akan gini, come on man, anak Allah yang hidup, come on, this is the Avengers, ini superhero yang kita tunggu-tunggu, dalam momen itu Bapak Ibu surahkan, dua belas murid, tahu-tahu dinamika semangat mereka berubah, karena apa, this is it man, this is our hero, ini Mesias, yang diutus anak Allah yang hidup ada di depan kita, superhero di depan kita, setelah perhatikan ayat selanjutnya, ayat yang ke-18, Yesus nambahin gini, dia bilang gini, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan Jumaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya, setelah bisa membayangkan Petrus langsung gini, come on, that's me, alam maut tidak akan menguasainya, sebelas murid yang lain, come on man, kita ini bagian dari sebuah kegerakan yang powerful, Yesus sendiri bilang, alam maut tidak akan menguasainya, berarti we will be so powerful, itu yang ada di dalam benak mereka, ayat 19 surah, kita lihat sama-sama, Yesus tambahin lagi ini kata-kata Yesus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, wih langsung mikir, kunci surga, jadi kasih ke tangan kita men, kita ini dasyat banget, apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini, akan terlepas di surga, mereka mulai lihat diri mereka, tangan mereka, our hands will be so powerful, mereka mulai sangat pede, Bapak Ibu surah sekali, Anda bisa membaikkan energi di ruangan itu, tapi kemudian ayat yang ke-21, surah lihat ini, ayat yang ke-21, jawaban Yesus, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, murid-murid, mulai bingung, menderita, imam-imam kepala dan akli Allah Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan, pada hari yang ketiga, surah lihat ini, bertentangan banget kan, murid-murid juga gitu, tadi katanya, kita akan buat kegerakan, yang Allah maut gak akan dapat kuasai, lah kok ini mau mati, kan gak masuk akal banget, we will be doing something so powerful, kok ini malah ngomong akan dibunuh, harus mati, katanya pahlawan, katanya anak Allah yang hidup, katanya akan ada kegerakan dasyat, itu rasanya kalau orang di PHP, surah-surah tau, yang orang dewasa mungkin gak tau PHP, pemberi harapan palsu, habis dinaik-naikkan harapannya, tau-tau dijatuhin Bapak Ibu, murid-murid rasanya habis, yaaa, tau-tau, why, mereka gak bisa memahami ini, dan murid-murid bingung, mana ada orang menang dengan cara mati, kita semua pun kalau ada di momen itu, kita akan mikir, mana ada orang menang dengan cara harus korban, nah perhatikan ini, surah waktu Yesus menyebutkan ayat 21, kalau saudara pembaca Alkitab, surah akan tau bahwa, sejak Yesus mulai pelayanan, dia itu sudah selalu kasih hin, dia sudah kasih tanda, tentang dia akan mati, dia akan disiksa, dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit lagi, tapi murid-murid selama ini, tidak pernah menggobris konsep itu, karena apa? dalam benak mereka, tidak ada menang dengan cara korban, itu gak ada, gak ada orang menang dengan cara kalah, itu tidak ada dalam pikiran mereka, dan tidak ada mungkin dalam benak kita, sebagian kita yang ada di ruangan ini, nah kalau kita yang lama Kristen, Anda akan berkata gini, oke Elia, aku sudah tahu ending ceritanya, karena Yesus korban dan dia mati, maka kita punya kemenangan atas maut, atas dosa, kita punya surga mulia, yang setuju dengan saya katakan yes, nah Bapak Ibu surah sekian, di waktu itu, Petrus gak setuju, Petrus sama sekali gak senang dengan konsep itu, mana ada menang dengan korban, tahu gak surah yang Petrus lakuin, menurut saya, dia ini orang yang berani sekali, ayat yang ke-22, perhatikan ini surah, ayat yang ke-22, surah yang ikuti ya, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, pernah membayangin menegur Yesus? saya gak ngebayangin menegur Yesus, Yesus, kamu tuh salah, ngajarnya salah, Anda bisa membayangkan, Petrus, saya membayangkan gini, ini orang overpede banget gitu ya, mungkin dia merasa dekat sama Yesus gitu, sampai Yesus ditarik-tarik dan ditegor, saya membayangkan ditegor itu dimarahin sama Petrus, bayangkan dia bilang, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, dimarahin sama Petrus, ngomong jangan sembarangan ya, gak mungkin yang kayak gitu, alias gini, alias gini, pasti ada cara lain, bisa ngikutin Bapak Ibu saya, kamu gak perlu menang dengan cara korban, Tuhan gak akan berkenan atas itu, pasti ada menang dengan cara yang lain, serau perhatikan ini, pasti ada cara lain, itu seringkali, yang juga kita pikirin, ya Pak Ia, sebagai anak gini, apa maksudnya Elia, nah coba anda bayangin gini, kita semuanya orang yang suka mikir gitu, terus gak usah korban-korban, pokoknya saya gak mau lewat yang susah, pasti ada cara, ini contoh ya, kita kembali hal yang praktikal nih, contoh, kesehatan kita, kita tuh tahu, rapot kita tuh gak bagus, kolesterol tinggi loh, asam urat tinggi loh, darah itu, gula darah tuwinggi loh, gak apa-apa, pasti ada cara lain, kasih ada pil lain, pil anti kolesterol lah, mari sih, pil anti asam urat, pil nurunkan tekanan darah, pil nurunkan gula, pasti selesai, bahkan sudah ada orang-orang yang gini, sebelum makan dia bawa pilnya, ayo kita minum pilnya dulu, supaya apa, kita bisa gasak, dan kita gak perlu sakit, bisa ngikutin Bapak Ibu saya, alias gini, terus gak usah angin-angin, suruh korban gak makan babi, siapa yang bisa, siapa yang bisa gak makan samcan kemon, siapa yang bisa, gak usah aneh-aneh lah, gampang, pasti ada cara lain, bisa makan enak, tetap hajar, bahkan gak perlu olahraga, tapi gak kolesterol, gak pasti stroke, gak pasti stroke, tapi pasti stroke, Bapak Ibu suruh sekalian, Anda bisa membayangkan, gampang, pasti ada cara, itu yang seringkali kita pikirin, pasti ada cara lain, ngapain kita mikir gitu suruh, karena kita semua kepingin menghindari, yang namanya, sacrifice, kita semua kepingin shortcut, kalau bisa yang cepat, yang cepat, yang cepat, pasti ada cara lain, ini contoh yang paling gampang, relationship, mungkin Anda adalah orang tua yang sibuk, Anda tahu hubungan Anda dengan anak-anak Anda gak sehat, tapi kita gak bisa berhenti traveling, kita juga gak mau taruh handphone kita, kita mikirin gini, pasti ada cara lain, ini anak-anak kal gampang lah, bawa pakai psikiaterai, psikiater gak bisa konselor, konselor gak bisa, bawa ke gereja, tumpang tangan pemulihan lah beres, pasti ada cara lain, bisa ngikutin Bapak Ibu, sehingga saudara kita gak mau korbanin waktu, kita gak mau korbanin perhatian, karena dalam benak kita, pasti ada cara lain, pasti ada cara lain, nah Bapak Ibu sudah menikah, Anda tahu pernikahan saudara rock bottom, Anda sudah jarang ngomong, sedang mengalami gonjang-ganjing, tapi saudara gak mau kasih waktu, gak mau kasih perhatian, gak mau pause, dan mulai memperbaikinya, dalam pikiran kita gini, pasti ada cara lain, nanti nekwaya ini Februari, nanti Februari, kan gereja pas rich family, poor family, ada dating again, ya itu aku tak all out aja, di waktu valentine, terus mari, beres, pasti ada cara lain, satu malam pemulihan terjadi, seorang gak mau korban kasih waktu, gak mau kasih perhatian, kenapa kita gak mau korban, dan selalu yang ada di benak kita adalah, pasti ada cara lain, yang pernah mikir kayak gitu, bisa ngikutin saya Bapak Ibu, kita semua pikir-pikir kayak gitu, nah perhatikan gini, kita mungkin gak pernah mengakuinya secara terbuka, tapi seringkali kita mikir gini, aku ini cukup pinter kok, gampang lah, gampang, sebagai anda yang single, anda tahu, anda tidak seharusnya dalam hubungan itu, sudah ada banyak tanda-tanda dari Tuhan, lewat orang-orang terdekat anda, tapi anda mikirnya gini, pasti ada cara lain, dalam Tuhan pasti ada jalan lain, dia bisa buka jalan di tengah-tengah padang belantara, pasti ada jalan lain, ada bedanya Tuhan kasih saudara mujizat, dan ada bedanya Tuhan kasih saudara hikmat, bisa ngikutin Bapak Ibu sudah sekalian, tapi kita gak mau sacrifice sekarang, supaya apa, pasti ada jalan yang kita cari, shortcut, nah kita mikirnya gini, gak apa-apa lah, gak apa-apa, ya namanya orang kan butuh waktu ya, untuk berubahan, kalau gak minggu depan, ya mungkin bulan depan, ya atau mungkin satu hari nantilah, wes gampang, pokoknya tak pikirkan pasti ada caranya, bisa ngikutin Bapak Ibu, pasti satu hari dia akan berubah ada caranya, Petrus pun juga mikir yang sama, dia bilang gini sama Yesus, Yesus pasti ada cara lain, dia tarik Yesus, dia tegur Yesus, bukan gini loh caranya ya, harus ada cara lain, tau gak apa respon Yesus, ayat yang ke 23, kita lihat sama-sama, ini respon Yesus, surah mungkin bilang, kok Yesus gini ya, surah baca surah, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, saya baca ini, saya ngebayangin gini, surah bisa ngebayangin gini, yang di atas yang di bawah, seandainya Yesus tatap mata saudara, lihat wajah saudara bilang gini, setan kamu, rasanya gimana, saya gak ngebayangin Petrus di momen itu, kan dia deket banget gayanya, ditarik Yesus, ditegur, jangan loh ya, harus ada cara lain, gak pakai cara kayak gitu, iblis kamu, surah kan kamu bisa ngebayangin, perasaan Petrus, dilihat matanya, di depan mukanya, setan kamu, bapak ibu, anda bisa ngebayangin perasaan Petrus, dan saya membayangkan ini, sebelas murid lainnya gini, saya gak membayangin, kalau itu saya, bapak ibu selesai, di depan mata kita, Yesus bilang apa, setan kamu, anda boleh artikan apapun itu, tapi perhatikan gini, ini yang saya pikirkan, kenapa, Yesus kok marah, dengan idenya Petrus, kenapa, Petrus kan punya maksud baik, supaya Yesus gak harus korban, dia gak harus disiksa, dia gak harus dibunuh, tapi kok malah Yesus marah, saya pernah tanya gak, kenapa kok Yesus marah, perhatikan gini, rasanya, rasanya, salah satu alasan Yesus marah, karena kita ini sering lupa, di momen itu, Yesus juga adalah manusia, dia juga gak mau, korban, gak ada manusia yang mau disakiti, yang setuju dengan saya katakan, yes, di Getsemani, doa dia, Yesus adalah gini, Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi, 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 kehendakmu yang, terjadi, sudah bisa ngikutin, dia sendiri juga gak kepingin sacrifice, dia gak tahan disiksa sebagai manusia, tapi, perhatikan ini Bapak Ibu selesai, karena Petrus ungkap itu yang jadi, hal yang juga dia gumuli, makanya dia lebih baik langsung direbuk dulu Petrus, setan kamu, karena kamu cuma mikirin, apa yang dipikirin manusia, nah, ini mengajak kita masuk selanjutnya, bagi Yesus, Petrus itu cuma mikirin ini, human concern, apa human concern, Bapak Ibu selesai, kita tahu bahwa, yang kita pikirin sebagai manusia, itu selalu yang sekarang, kita ini mikirnya terbatas banget, kalau gak sekarang, ya yang zaman di dunia ini, pokoknya kita ini human concern, itu selalu yang sementara, tapi di momen itu, yang Yesus pikirin adalah, kekekalan, itu yang dia pikirin, yang dipikirin adalah, supaya saudara dan saya, kita bisa punya surga yang mulia, dan gak ada satu pun kita yang bisa masuk surga, karena kebaikan kita, harus ada satu korban sempurna, makanya dia mau berkorban, supaya saudara dan saya, kita semua bisa punya surga mulia, yang setuju dengan saya, katakan Yes, yang dia pikirin itu, eternal concern, tapi yang manusia pikirin, seringkali adalah, human concern, yang dia pikirin itu, eternal concern, perhatikan ini Bapak Ibu, nah, sorang akan setuju dengan saya, rata-rata, pikiran manusia, kita itu menggantikan, apa yang kita benar-benar inginkan, dengan yang kita kepingin sekarang, dalam bahasa Inggrisnya gini, human concern, sacrifice, what we really want, for what we want, right now, apa maksudnya Elia, ini contoh lagi Bapak Ibu, simple aja contohnya, semua mau sehat, boleh angkat tangan, yang mau sehat, yes, tapi, kalau saudara sudah lihat, makanan yang saudara suka, saudara gak tahan gini, gampang, stroke gampang, kolesterol gampang, nanti aja, yang penting sekarang sikat dulu, dalam nama Yesus, ini yang haram jadi halal, bisa ngikutin Bapak Ibu, itu yang terjadi, kita menukar, apa yang benar-benar kita pinginkan, dengan apa yang kita mau sekarang, mau sehat, tapi ditukar dengan, bisa ngikutin Bapak Ibu, saudara sekalian, sebagian saudara gak bisa lepas, itu manis-manis, sebagian saudara gak bisa lepas, itu yang namanya es terus, karena apa, saudara, tapi kalau mau sehat, mau, mau umur panjang, mau, human concern, anda tukar what you really want, with what you want, right now, ini contoh yang lain lagi, dalam pernikahan, semua orang menikah mau bahagia, kalau saya tanya orang, tujuannya nikah apa, bahagia, ya itu semua jawaban orang ya, tapi perhatikan gini, seringkali dalam perilaku hidup gini, urusan cerai gampang, bisa diatur, pemulihan gampang, yang sekarang, yang penting sekarang, ambisi dulu, ego dulu, ambisi dulu, ego dulu, karena sekali lagi, manusia selalu gitu, menukar apa yang kita benar-benar ingin, dengan apa yang kita mau, sekarang, makanya kembali ke Matius 16 ayat 25, kita kembali ke ayat yang paling awal, tadi kita baca surah, kita lihat sama-sama, karena barang siapa, kita baca sama-sama ayat 23, karena barang siapa, mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperoleh, Yesus ngajarin apa, Yesus ngajarin satu hal, tentang sacrifice, sacrifice, sacrifice is one of the way, to help create our own future, setelah ini keren, tapi buat kita gini, ini mencekkan banget, pasal Surabaya gitu, ini menyebalkan banget, karena apa, karena kalau setelah lihat di ayat yang ke 25, setelah Yesus bilang gini, tentang pengorbanan, Yesus bilang gini setelah, di ayat sebelumnya, mundur satu ayat sebentar, Yesus bilang gini, barang siapa mau menyangkal dirinya, setiap orang yang mau ikut aku, dia bilang, harus menyangkal dirinya, pikul salib dan mengikut, aku, kalau saudara baca ayat itu, mengikut aku, saya tanya gini, waktu saya baca, ini ngikut Yesus kemana, di momen itu, Surabaya tahu Yesus mau kemana, dia mau ke salib, kalau saudara, ada Yesus pagi hari, di tengah-tengah kita, siapa yang mau ikut saya ke salib, Surabaya ikut gak, oh, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus, ke Pakuon Mall, dia kebetulan dapat banyak voucher, unlimited, siapa yang mau ikut, ikut semua Bapak Ibu, tapi Yesus bilang gintang korban, menyangkal diri, pikul salib, ikut aku, Yesus mau kemana waktu itu, dia mau ke salib, dan kenapa dia harus ambil salib, karena ini, dia ambil apa yang saudara gak suka, maksudnya gimana, salib itu bicara tentang, dua ketakutan manusia yang paling besar, dua ketakutan manusia yang paling besar, yang saudara gak suka, sama dia harus dia ambil, dia tanggung, apa Tuhan Elia, dua ketakutan manusia yang gak manusia suka, ini ya, ada dua ya, mati dan malu, semua manusia takut sama dua hal itu, mati dan malu, makanya kenapa kita gak mau sacrifice, karena kita gak mau mati terhadap ego kita, kenapa kita gak mau sacrifice, karena kita gak mau mati terhadap egois dan ambisi kita, kenapa kita sukar untuk sacrifice, karena kita malu untuk merendahkan diri, kita malu gengsi untuk merendahkan diri, sama istri, sama suami, sama kawan, sama orang lain, kita malu, karena kita gak suka merasa kecil dibanding orang lain, yang setuju dengan saya katakan yes, dua ketakutan manusia paling besar, mati dan malu, itu Yesus ambil di atas kayu salib bagi saudara dan saya, sehingga hari ini kita belajar Bapak Ibu surah sekalian, Yesus, dia tunjukkan satu ide, pengorbanan, karena pengorbanan itu mendatangkan hidup buat anda dan saya, untuk jadi pahlawan, gak harus nunggu terkenal, untuk jadi pahlawan, gak harus nunggu kaya, untuk mau jadi pahlawan bagi orang sekitar anda, anda gak harus nunggu anda jadi hebat, tapi dibutuhkan ini satu kunci, mau korban, mau sacrifice, karena apa? Sacrifice brings life, life, seterhananya gini, kalau saudara mau sacrifice, makan yang gak sehat-sehat, sacrifice sekarang, maka hidup saudara, akan ngalami life, yang setuju dengan saya katakan yes, kalau saudara mau sacrifice, waktu, prioritas, bagi pernikahan anda, maka pernikahan saudara, romain saudara, akan ngalami, kalau saudara mau melihat banyak orang ngalamin Yesus, banyak orang diselamatkan hidupnya, saudara, sacrifice, what we do every Sunday, apa yang kita lakukan, kita mau sacrifice, supaya orang bisa ngalamin cintanya Yesus, sacrifice kita, brings life, kepada hidupnya orang lain, sacrifice brings life, Bapak Ibu, setelah sekalian, anda tanya gini, apa yang harus kita lakuin, ada tiga hal praktikal, yang bisa kita lihat, dan yang bisa saudara aplikasikan, yang bisa saudara bawa pulang, yang pertama adalah gini, kita perlu ini, trust, trust apa Elia, trust konsep salib, bahwa sacrifice, brings life, trust untuk mencoba, trust untuk mengaplikasikan, trust untuk memulainya, hari Senin besok, you need trust, nah kalau saya boleh kasih ilustrasi, adalah gini Bapak Ibu, selesai sekalian, semua kita duduk pada pagi hari ini, waktu saudara duduk, saudara trust, kursi anda, saudara trust, kursi ini, menopang, berat anda, saudara trust, kursi ini, menopang, beban, anda, saudara trust, makanya saudara duduk, diatasnya, sebagian saudara duduk, duduk nyaman, gak takut, bahasa jawanya, kejunggal, saudara duduk, saudara nyaman, gak mikirin, kalau kakinya, kursi itu, bakal peot, dan saudara akan jatuh, saudara gak mikir, kenapa saudara trust, kursi tersebut, kenapa saudara gak trust, konsep salib, sacrifice, brings, life, sebagian saudara akan keluar dari tempat ini, sebagian saudara akan mencoba jadi Avengers, mungkin dengan simple call, say sorry, terhadap orang yang anda perlu selesaikan, mungkin kasih perhatian yang sedikit ekstra, terhadap pasangan, yang membutuhkan, atau anak-anak yang membutuhkan, mungkin saudara akan mulai terlibat pelayanan, karena saudara mikir, ada banyak orang yang perlu dijembatani kepada Yesus, saudara mau mencoba ini, sacrifice, brings, life, yang kedua yang bisa saudara tanyakan adalah ini, tanya, apa yang perlu diselamatin, apa yang perlu diselamatkan dalam hidup saudara, mungkin itu kesehatan, mungkin itu keuangan, mungkin juga area pelayanan, saudara lihat, iya ya gereja ini perlu area pelayanan ini, aku bantu deh, oh wow, aku mau coba deh, selamatin area pelayanan ini, atau saudara mungkin mikir gini, orang-orang yang belum kenal Yesus, yang masih ada di luar sana, mereka gak ngalamin cintanya Yesus, kayak kita di dalam sini, sebagian saudara mikir, mereka juga perlu loh diselamatin, saudara mulai mikir, nah pertanyaan yang selanjutnya adalah ini, simple, maukah anda berkorban untuk itu? kalau selanjutnya mikirin, apa yang perlu diselamatin, ini pertanyaan terakhir, simple, maukah anda berkorban untuk itu? karena untuk jadi pahlawan, gak perlu anda jadi hebat, gak perlu anda jadi super kaya, gak perlu anda jadi sangat-sangat-sangat istimewa, gak, 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 yang diperlukan adalah ini, berani korban, karena sacrifice brings life, dan Yesus modelkan ini, ia berkorban supaya apa? supaya anda dan kita semua, saya juga bisa beroleh hidup yang kekal, so, trust, konsep salib, sacrifice brings life, suratanya, apa yang perlu diselamatin? dan ini pertanyaan yang paling praktikal, yang akan membuat surat bergerak, maukah anda berkorban untuk hal tersebut? surat pikirin, apa yang perlu diselamatin? maukah anda berkorban untuk hal tersebut? surat saya ingin menutup dengan satu cerita aja, satu cerita aja, di dalam Alkitab kita surat, itu ada sebuah cerita pengorbanan yang paling dramatis, itu dilakukan oleh orang yang bernama Abraham, kalau surat pernah tahu Abraham, anda yang lama di gereja anda tahu cerita ini, orang ini usia 100 tahun, berarti gini, 100 tahun dia nunggu kepingin punya anak, Tuhan kepingin punya anak, tahun depan puasa doa lagi, Tuhan kepingin punya anak, umur 100 baru dapet anak, waktu anaknya udah gede, Tuhan bilang gini sama dia, Abraham, bawa anakmu ke atas gunung, persembahkan anakmu, saudara kalau jadi Abraham gimana saudara? saudara nyesek gak? surat bisa pahit sama Tuhan, surat bisa meso-meso sama Tuhan, Tuhan gila ya? Hah? gak salah ya? mestinya Tuhan tuh ngomong sama Daud, anaknya enam Tuhan, ini lu cuman satu, nunggu 100 tahun, gak mikir ya? diminta lagi, mestinya Tuhan ngomong gitu sama Nuh, anaknya tiga lah, Sam Ham Yafet salah satu diminta, atau anaknya Pak Lukas, ada empat, satu diminta, salah tanya Tuhan itu, kok sama aku tuh, 100 tahun lu nunggu satu anak, apa Tuhan gak mikir? itu kalau dia, Bapak Ibu saya mikir gini, itu kalau kita, mungkin kita bisa meso-meso sama Tuhan, saya sudah bisa ngebayangin, 100 tahun nunggu, cuman punya satu diminta, tapi cerita korban ini surah, sacrifice brings life, surah lihat ini, saya pelajar ini ya, bukan karena baiknya Abraham, dia dapat janji dari Tuhan, tahu-tahu di kejadian 12 itu surah, ini saya ceritakan dulu, mundur sedikit, mundur sedikit, sebelum dia diminta korbanin anaknya, mundur sedikit, di kejadian 12, tahu-tahu Tuhan tuh muncul, sama orang ini, dulu namanya Abraham, ganti KTP namanya Abraham, enggak surah, sama Tuhan diganti namanya Abraham, nah kalau surah baru di kerja, ini apa tau, masuk ganti KTP beneran, enggak ganti kakak aja, nah kejadian 12, dia itu bilang gini Bapak Ibu saya, Tuhan bilang gini ini Mak Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyur, engkau akan jadi berkat, wah, Abraham terima ke, ya Tuhan, surah, kejadian 15, Tuhan gini lagi bilang, Abraham keluar, suruh keluar dari tendanya, lihat langit, hitung bintang, kalau kamu dapat ngitung, firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti turunanmu, waduh Tuhan nunggu anak, dikasih kata-kata anakmu bakal banyak, surah gimana kira-kira, amin, amin Tuhan amin, surah begitu dia punya anak, sama Tuhan diminta, wah, gak gampang surah, tapi surah tau, waktu saudara, eh, waktu Abraham bawa anaknya, dan dia berani korbankan anaknya, surah, kejadian 22, ayat yang ke-16, sampai ke-17, kita baca sama-samanya, 2-3, katanya, aku bersumpah, demi diriku sendiri, itu Tuhan, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, ngapain, korban, engkau tidak segan-segan, mengorbankan anakmu, yang tunggal kepadaku, ayat 17, maka aku akan memberkati, engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki, kota-kota musuhnya, surah, aku akan memberkati, di ayat ini artinya gini, dalam bahasa aslinya, I will surely bless you, sama Tuhan dikasih jaminan, perjanjian kumah kamu, gak akan batal, sacrifice brings life, sacrifice brings life, boleh kita pecamkan mata kita bersama,